hadratus sheikh gaya haji hashim ashari merupakan salah seorang ulama yang paling dihormati pada masanya hingga sekarang ia menjadi rujukan berbagai macam problematika kehidupan mulai dari persoalan agama hingga politik kebangsaan banyak masyarakat dan tokoh yang meminta petunjuk kepada pendiri Nahdlatun ulama ini agar tidak salah dalam mengambil sikap dan jalan kehidupan kehebatan yang dimilikinya ini bukan didapat dengan tiba-tiba kiai yang lahir di Tambak Rejo Jombang Jawa Timur pada 14 Februari 1871 ini merupakan santri Kelana ia belajar dari satu pondok ke pondok lain berguru dari satu kiai kiai yang lain dari Jawa hingga ke Mekah di kota suci itu ia pernah berhaji bersama mertuanya yakni jai haji Yaqub dan istrinya Khotija namun istrinya meninggal saat melahirkan putra pertamanya ia pun memutuskan pulang ke Indonesia dan kembali berangkat bersama saudaranya keberangkatan haji kedua ini dalam ensiklopedia NU jilid 2 membuatnya bermukim di Mekah selama tujuh tahun guna belajar kepada para ulama di kota suci itu kemudian dari ulama Nusantara yang bermukim di sana seperti Sheikh Mahfud Termas dan Sheikh Khotib Minangkabau hingga para ulama dari berbagai wilayah lain sepulang dari Mekah Ki Hasyim mulai membangun pesantren di Tepuireng Jombang Jawa Timur kian hari santrinya terus bertambah kealimannya diakui bukan saat ia mendirikan pesantren sejak di Mekah kakek dari Gustur ini sudah dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram pengaruhnya yang sedemikian kuat di tengah masyarakat itu sempat menarik Jepang untuk menawarkan jabatan Presiden Republik Indonesia kepadanya cerita ini termaktub dalam sebuah catatan harian Maruto Niti Miharjo tokoh murba yang seangkatan dengan Adam Malik Ki Haji Salahuddin Wahid menceritakan hal tersebut atas cerita dari kawannya Hadi Joyo Niti Miharjo yang notabene merupakan putra dari Maruto Niti Miharjo dalam sebuah pengantar terhadap buku Hadratusyeh komitmen keutamaan dan kebangsaan menyebutkan Maruto ini pernah diutus oleh pemerintah militer Jepang untuk menemui Hadratusyeh Ki Haji Hashim Ash'ari saat itu Ki Haji Hashim ditawari untuk menjadi Presiden Indonesia namun ia langsung menolaknya pasalnya sebagai seorang kiai tugasnya adalah mendidik santri di pesantren sebetulnya Jepang memang sudah mengetahui bahwa Ki Haji Hashim bakal menolak tawaran tersebut namun hal yang ingin diketahui oleh Jepang adalah dukungan Ki Haji Hashim akan berlabuh kepada siapa karenanya setelah muncul penolakan pertanyaan berikutnya adalah siapa yang layak untuk menjadi Presiden dan wakilnya dalam pandangan Ki Haji Hashim ketika ditanya demikian beliau menjawab dengan mendasarkan pandangan putranya yaitu Ki Haji Abdul Wahid Hashim bahwa yang paling cocok untuk mengemban amanah sebagai Presiden adalah Insinyur Soekarno atau yang akrab dikenal sebagai sahapaan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya dalam catatan Fatur Rahman Karyadi cerita di atas menjadi latar penulisan biografi Ki Haji Hashim oleh Muhammad Asad Syihab dengan judul peletak batu pertama kemerdekaan Republik Indonesia Ki Haji Hashim Asyadi dinyatakan wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriyah atau bertepatan dengan 25 Juli 1947 semoga kita mendapatkan barokahnya amin amin ya robbal alamin semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati kelapa hiya yang diketah